Kus Plus dibentuk pada tanggal 27 Agustus 1968 oleh kakak beradik keluarga Kus Woyo. Kus Plus dibentuk untuk melanjutkan Kus Bersaudara yang sudah lebih dulu eksis di Belantikar Tanah Air sejak tahun 1960. Saat itu Kus Bersaudara terdiri dari Tony Kus Woyo, Nomo Kus Woyo, Yon Kus Woyo, Yoh Kus Woyo dan John Kus Woyo. Pahit manis industri pun telah dirasakan oleh Kus Bersaudara, bahkan mereka sempat masuk penjara di tahun 1965 saat pemerintahan Orde Lama, yang larang peredaran lagu-lagu barat, karena pada waktu itu arah kiblat Kus Plus adalah lagu-lagu barat, seperti lagu-lagu The Beatles yang dilarang oleh pemerintahan Orde Lama, bahkan lagu-lagu barat mendapat julukan musik ngak-nik-mok, lagu-lagu yang tidak mencerminkan budaya rakyat Indonesia. Karena kesibukan masing-masing dari anggota Kus Bersaudara, akhirnya grup ini bubar. Sepeninggal Kus Bersaudara, maka terbentuklah Kus Plus yang beranggotakan Tony Kus Woyo, Yon Kus Woyo, dan dua orang di luar keluarga Kus Woyo, yaitu Muri dan Totok AR. Tak lama kemudian masuklah Yon Kus Woyo menggantikan Totok AR. Terciptalah formasi yang paling awet dan selalu dikenang sepanjang masa, yaitu Tony Kus Woyo sebagai keyboard, Yon Kus Woyo sebagai gitar, Yon Kus Woyo gitar bas dan Muri memainkan drum dan perkusi. Selama berkiprah di industri musik tanah air, Kus Plus paling berjaya di era tahun 70-an. Tercatat lagu-lagunya sangat akrab di telinga pendengarnya, baik tua ataupun muda, lagu-lagu dengan judul Diana, Kolam Susu, Hidup Yang Sepi dan lain-lain, merajai musik pop tanah air. Tapi musibah tak dapat dihindari, pada tahun 80-an, Tony Kus Woyo meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Maret tahun 1987, pada usia 51 tahun. Sejak kepergian Tony Kus Woyo formasi Kus Plus berubah-rubah. Dan akhirnya pada tanggal 1 Februari tahun 2014, Muri, atau Kas Muri, meninggal dunia pada usia 64 tahun. Empat tahun kemudian Yon Kus Woyo menyusul rekan-rekannya menghadap keharibaan Tuhan pada tanggal 5 Januari tahun 2018, pada usia 77 tahun. Saat ini hanya tinggal Yon Kus Woyo lah satu-satunya anggota Kus Plus yang masih ada. Demikianlah kisah singkat Kus Plus dalam mengarungi belantika musik Indonesia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, kesempuraan hanya milik Allah SWT.